Terima kasih. Berduka kepada keluarga Bu Nairah yang suaminya menjadi korban bentrokan antar Ormas di sana. Nah menurut saya ini fenomena yang kita bisa melihat sebagai kritik atas kegagalan sistem sosial dan sistem politik kita. Dimana kalau melihat rangkaian kekerasan bentrok antar Ormas, kecenderungannya adalah motifnya ekonomi. Motif ekonomi di level masyarakat kita paling bawah. Rebutan lahan parkir, rebutan ini, rebutan itu. Nah saya melihat fenomena ini harus menjadi bahan kritik bagi kita semua. Selama ini misalnya berbagai program kebijakan pemerintah yang sudah dirancang untuk tujuan yang mulia itu, harus kita cek ulang, sudah bisa menjangkau belum ke masyarakat kita yang paling rendah itu. Yang kemudian ketika mereka merasakan bahasa saya di jalanan dulu, ketertindasan tertentu, mereka berkelompok di satu Ormas tertentu atau organisasi tertentu, itu menjadi sangat mudah kemudian. Hal-hal seperti tadi itu akan terjadi. Dan itu akan terus terjadi. Menurut saya apabila Ormas dibiarkan bertumbuh seperti jamur, tetapi negara tidak hadir melakukan sesuatu apapun, kecuali hanya di level regulasi bahwa mereka harus mendaftarkan diri. Kalaupun misalnya ada satu dua bantuan dari pemerintah melalui Kesebangpol, menurut saya tidak seberapa. Yang saya mau katakan adalah sesungguhnya, menurut saya negara punya kewajiban hadir membina Ormas-Ormas ini agar mereka berdaya sekaligus mereka juga sebetulnya bisa menjadi partner negara, partner pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Tadi Anda menyebut Kesebangpol, saya akan langsung menghubungi Kesebangpol, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang, tempat di mana korban, tadi kita simak bersama ceritanya terjadi. Saya sudah terhubung dengan Kepala Kesbangpol Kabupaten Karawang, Sujana Ruswana. Selamat malam Pak Sujana. Pak Sujana selamat malam, bisa mendengar Najwa di studio? Suaranya belum terlihat, terdengar? Suara itu terdengar, mohon maaf. Boleh dicek sekali lagi, selamat malam Pak Sujana? Terputus. Baik, terputus. Nanti saya akan kembali mencoba menghubungi Pak Sujana. Mas Ade, bagaimana seharusnya negara yang punya instrumen, apakah Kesebangpol, apakah Kemendagri lewat berbagai direkturnya, seharusnya bisa berbuat lebih dari sekedar mendata atau mendaftar ormas-ormas ini? Ya, Manana. Pasti, apa namanya, organisasi yang tadi sudah saya katakan di awal itu, mempunyai tujuan yang sama, pasti ada ADRT-nya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dalam ADRT itu, pasti disebutkan, ada ajas, ada tujuan, ada usaha-usaha untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang, bagaimana cara organisasi itu, ormas itu, dalam melakukan usahanya, mencapai tujuannya. Kan itu yang dibicarakan secara internal di organisasi itu. Ya, pertanyaannya adalah, apakah seharusnya, kalau tadi Wakil Ketua Komisi 2 mengatakan, seharusnya instrumen yang dimiliki negara bisa melakukan lebih menjangkau ormas ini dibandingkan hanya sekedar mendata atau mendaftar. Menurut Anda? Ya, jelas peran negara adalah ketika memang dibentuk sebuah organisasi, kalau dia ingin berbadan hukum, dia harus didaftarkan. Itu regulasi. Jika ingin, dia berbadan hukum. Nah, tentu ada regulasi-regulasi yang harus dipenuhi, perseratan-perseratan yang harus dipenuhi juga. Nah, masalah pembinaan, itu tadi. Apakah tujuan-tujuan dari sebuah organisasi itu, dia ingin misalnya menjadikan atau memberikan partisipasi pembangunan kepada negara? Atau memang dia secara mandiri, kan tidak semua juga organisasi ingin dapat bantuan dari pemerintah. Ada juga dia secara mandiri, kayak gitu. Baik, kita akan mencoba menghubungi lagi untuk mencari tahu secara persis apakah sudah terhubung lagi? Masih belum terhubung? Baik, saya ingin ke sana kalau begitu. Sana, sejauh mana seharusnya? Kalau kita bicara tadi, konteks negara dengan perangkatnya itu punya tanggung jawab lebih untuk membina kot-angkot atau mengatur lebih jauh tentang ormas-ormas ini? Ada kecenderungan memang setiap kali ada masalah yang dimulakan oleh organisasi, solusinya adalah pembinaan dan kontrol yang lebih ketat oleh negara. Saya rasa dalam hal ini itu tidak begitu tepat, karena masalah akarnya adalah masalah sosial. Jadi, menurut saya, peristiwa yang sangat menyedihkan tadi itu menunjukkan manfaatnya dan mudaratnya adanya ormas banyak sekali. Manfaatnya adalah bagi orang-orang yang tidak tersentuh dengan program-program pemerintah yang disebut tadi oleh Pak Lukman, tertindas. Dan mudaratnya cara yang mereka menggunakan untuk mencari nafkah dan memberikan kesempatan bagi anggotanya menimbulkan konflik dan sehingga ada orang yang sampai meninggal dunia. Jadi, yang perlu dilakukan adalah jangan sampai orang-orang seperti ini membutuhkan cara-cara yang kekerasan. Jadi, social safety net, bantuan dari pemerintah, program ekonomi ditingkatkan supaya tidak ada market untuk tindakan-tindakan seperti ini. Baik. Sudah terhubung lagi dengan Kepala Kesbank Pol Kabupaten Kerawang, Sujana Ruswana. Selamat malam, Pak Sujana. Selamat malam, Mbak Najwa. Pak Sujana, jadi konkretnya di Kerawang, itu kalau Anda gambarkan ke kami begitu ya, ormas-ormasnya itu seperti apa sampai kemudian ada yang meninggal seperti yang kita lihat kemarin, Pak? Baik, bahwa kita harus ketahui dulu ya rencana aksi Kabupaten Kerawang ini ya. Ya, memang Kerawang ini seperti wanita cantik yang selalu menarik dan selalu dikejar-kejar. Kerawang itu kota industri, sehingga kota industri ini dibidik oleh para pembisnis-pembisnis limbah dari mana-mana masuk ke wilayah Kabupaten Kerawang. Nah, maka Kerawang ini sehingga kita sudah mempetakan, sudah mempetakan terkait dengan kerawan konfliknya ya, udah 20 tahun yang lalu kita petakan ya, setelah selain Lombong Upadi, kemudian kota industri, kemudian kita bisa mempetakan. Jadi selalu terjadi, pertama terkait dengan tempat ibadah, rembutan limbah ekonomi, kemudian terkait dengan sengketa lahan, karena perluasan daripada kawasan industri di wilayah Kabupaten Kerawang. Yang keempat itu terorisme, terorisme. Nah, kemudian ya di wilayah Kabupaten Kerawang yang sering terjadi memang itu bentrok ormas, ya bentrok ormas terkait dengan limbah. Itu pun banyak yang kita mediasi, tapi tidak menimbulkan konflik, banyak sekali. Tapi selalu terjadi di wilayah Kabupaten Kerawang ini terkait dengan permasalahan rebutan limbah. Oke, jadi penegakan hukum atau kemudian setelah ditangkap-tangkap polisi itu pun tidak membuat menjadi berkurang ya Pak? Ini terus terjadi, berulang kali? Terus terjadi, bahkan baru hanya di masa pandemi COVID saja 2020 itu tidak pernah terjadi. Ya, sekarang mungkin COVID agak landai 2021. Terjadi lagi lah, seperti ini. Dan case bank pol posisinya bagaimana kalau terus terjadi? Apakah ada evaluasi atau apa langkah konkretnya nih case bank pol? Baik, case bank pol akan melakukan evaluasi, seserius, evaluasi terus. Contohnya seperti gini, semua ketua ormas harus mampu mengendalikan anggotanya, harus tahu anggotanya dan harus kenal terhadap anggotanya. Nah, sekarang kan di masa pandemi COVID-19 ini, minimal ketua ormas harus memasuki anggotanya ke aplikasi, bila perlu masuk ke aplikasi WhatsApp. Ini maksudnya untuk upaya mengontrol ya Pak? Ini upaya mengontrol jadi? Ultra upaya untuk mengontrol. Ya, sehingga semua ormas mampu memberikan mahaman terhadap undang-undang organisasi kemasyarakatan. Ini saya yakin, semua ormas tidak tahu isi daripada undang-undang organisasi. Oke, evaluasi itu sejauh mana? Sejauh apakah akan ada rekomendasi untuk membawa ke pengadilan misalnya, untuk pembubaran, apakah sampai sejauh itu? Karena tadi Anda katakan sudah kerap kali berulang? Saya kira tetap kita akan melakukan persuasif terlebih dahulu, Pak. Kita akan melakukan persuasif, kita akan koordinasi terus-menerus ke organisasi, kemudian kita akan melakukan pembinaan dengan melibatkan TNI-PORI skala besar. Baik. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Sudjana sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Tetap di Mata Najwa, setelah ini kita akan bicara lagi soal ormas dan wacana pembubaran. Itu wacana yang juga ramai, pro kontranya. Kita akan bahas soal itu, sampai sejauh itukah perlu? Seperti apa yang kita lihat terjadi pada FPI dan HTI? Setelah pariwara, tetap di sini. Setelah pariwara, tetap di sini.